Muzik Kemerdekaan adalah jembatan emas untuk menuju keadilan kemakmuran. Kemerdekaan menggulung kolonialisme dan menggelar kesejahteraan keadilan. Anggung jawab kita sekarang adalah bersama-sama melunasi janji kemerdekaan itu. Saya menyebutnya sebagai janji karena cita-cita itu untuk diraih dan bila tidak diraih cita-cita bisa direvisi. Kalau janji adalah sebuah komitmen yang harus dilunasi. Kemerdekaan ini berjanji untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, berjanji untuk melindungi setiap tumpah darah Indonesia, berjanji untuk memajukan kesejahteraan umum, berjanji untuk membuat kita bisa terlibat di dalam partisipasi dunia. Inilah janji kemerdekaan dan tanggung jawab kita adalah bersama-sama melunasi janji kemerdekaan itu. Kita mengikhtiarkan agar mulai dari lingkungan kita bahwa semua mendapatkan kesetaraan, kesempatan. Mudah-mudahan kita akan bisa melunasi janji ini dalam waktu yang tidak terlalu lama. Menyatakan merdeka dan perpindahan kekuasaan bisa dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tetapi untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan perlu waktu. Dan dalam perjalanan ini kita sudah melewati 78 tahun. Bagi usia manusia itu cukup senior. Tapi bagi usia bangsa ini masih muda. Bagi usia sebuah republik ini masih muda. Tiap lima tahun sekali kita berhenti menengok ke belakang, menengok ke depan, menentukan arah baru, menentukan pemimpin baru. Tiap lima tahun kita siapkan proses itu. Tujuannya apa? Memastikan bahwa ada jeda untuk kita menengok. Memastikan bahwa kita masih menuju tujuan awal berdirinya republik ini. Yaitu keadilan dan kesejahteraan. Kita ingin agar seluruh rakyat Indonesia bisa merasakan kesejahteraan, merasakan keadilan. Dan itu jelas menjadi kesempatan bagi kita. Untuk bersiap bahwa beberapa bulan lagi kita akan sampai kepada tempat di mana kita menengok ke depan, menengok ke belakang. Menentukan arah lima tahun ke depan, menentukan pemimpin lima tahun ke depan. Insya Allah kita akan bisa menentukan arah yang baik untuk kita lebih cepat. Merah yang kita sama-sama sudah mencari janji keberdekaan dan pemimpin yang tepat untuk membawa kita menuju kepada janji keberdekaan.